Intro MI selaku kurir narkoba asal Batam ini tak berkutik ketika ia diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Tabarelang di kos-kosannya di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau Menurut Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Hengki tersangka diamankan oleh petugas di kawasan Batu Ampar beserta barang bukti sabu-sabu seberat 620 gram Kapolres menjelaskan, tersangka MI adalah kurir narkoba yang memperoleh barang haram ini dari seorang warga negara Malaysia yang dikirim melalui pelabuhan tikus di kawasan Sagulung, Kota Batam Rencananya sabu tersebut akan diantarkan ke seorang pemesan dengan upah 5 juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut Selain menyita sabu-sabu seberat 620 gram siap edar dari tangan tersangka petugas juga menyita 2 unit handphone serta timbangan digital Saras narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil mengamalkan satu orang tersangka atas nama inisial MI dengan barang bukti seberat 620 gram jenis sabu, narkotika jenis sabu Barang diperoleh dari satu? Di mana tersangka ini memperoleh barang atas petunjuk dari inisial M yang berkeluarga negaraan Malaysia Dengan petunjuk tersebut melalui perantara atas nama inisial K atau KK Yang bersangka menerima di pelabuhan Sagulung Dari sana barang bukti itu akan diserahkan kepada calon penerima lainnya Sesuai dengan nanti petunjuk dari inisial tersangka inisial yang sudah ke TPU inisial M Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan